Tiga pelaku pencurian dengan tindakan kekerasan berhasil ditangkap oleh Subdi Jatan Ras di Transkrim Mumpol de Jatim. Kejadian pencurian dengan kekerasan ini pun sempat viral di media sosial. Seorang nenek di daerah Mojo Seri Rejo, Kejamatan Drio Rejo Gresik, Jawa Timur, menjadi korban penjam breta. Saat itu korban tengah memberikan makan ternak, tiba-tiba pelaku merampas kalung korban hingga terjatuh dan tersungkur. Kejadian yang terjadi pada April tahun 2023 lalu ini sempat viral di media sosial. Dan hari minggu kemarin, ketiga pelaku berhasil ditangkap di semua penginapan yang berada di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara korban telah menerima kembali barang bukti kalung emasi yang sempat dijamret oleh para pelaku. Ketiga tersangka kasus pencurian dengan kekerasan ini diancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, AI News melaporkan.